Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hai putra putri nyanyilah suaramu angkatlah hai putra putri nyanyilah bersama maafnya. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana lihat rajamu berjalan dengan kau. Hal layak ramai berseru ikutlah menyembah. Oh sana baru mandanglah dengarkan suaranya. Hai putra putri nyanyilah bersama maafnya. Hai putra putri nyanyilah suaramu angkatlah hai putra putri nyanyilah bersama maafnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat beribadah. Terima kasih. 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 Terima, Terima kasih. 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 yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, Jika begitu, apakah yang harusku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, Ia harus disalibkan. Katanya, Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, Ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, Tetapi Yesus disesahnya, Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Ibu Bapak, Sedara-sedara yang kasih Tuhan, Majelis Jemaat memberikan saya, Kepercayaan untuk punya mobil dinas. Mungkin beberapa di antara Ibu Bapak, Sedara-sedari pernah melihat saya mengendarainya. Ada yang tahu warnanya Ibu Bapak? Kuning ngejreng. Ibu Bapak kalau lihat mobil kuning ngejreng di jalan ngebut. Jangan pikir langsung saya ya. Sekalipun warnanya sama. Ya Ibu Bapak, Sedara-sedari, Mobil yang diberikan oleh Majelis Jemaat kepada saya adalah mobil berwarna kuning ngejreng. Sebuah Toyota Yaris. Ada beberapa orang yang kalau melihat saya khususnya baru pertama kali mengendarai mobil itu baik anggota jemaat, teman pendeta, atau juga bahkan penatua dari gereja lain. Atau bahkan juga keluarga saya mengatakan, Wih, biasa ngebut ya Bu. Karena kalau lihat mobilnya, emang cocoknya buat digas kalau di jalan. Nah Ibu Bapak, Sedara-sedari, entah bagi Ibu Bapak, Sedara-sedari yang pernah melihat saya berkendara, berpikir apakah saya tipe orang ngebut apa enggak. Walaupun kalau Kak Clay ada di sebelah saya saat saya nyetir, dia suka agak-agak cemas gitu. Eh pelan-pelan, eh pelan-pelan gitu. Eh pelan-pelan gitu ya. Seperti itu gitu ya. Dan saya sih berpikir kalau saya ngebut itu biasanya karena ada emergensi, misalnya mendadak ada yang melepon karena sakit atau meninggal, atau mau kotbah sudah telat. Jadi ngebut. Untunglah pastorinya tinggal di dekat gereja. Jadi kalau pun telat, enggak usah ngebut-ngebutan untuk ke gereja. Tapi hari ini saya enggak bawa mobilnya Ibu Bapak, biar Ibu Bapak yang belum tahu penasaran kayak apa mobilnya. Tadi waktu saya datang sama Mama, terus ada Papai terus tuh ya, driver gereja. Bu, ya kok enggak bawa mobil, sudah disiapin parkirannya. Karena biasanya karena rumah dekat, jadi kadang-kadang parkiran mungkin suka dipakai buat yang lain. Saya bilang enggak Pak, gitu ya. Jadi bisa buat yang lain aja. Nah Ibu Bapak, saudara-saudari, ya tapi demikianlah ketika saya berpergian, bertemu dengan orang mengendarakan mobil itu, maka kesan-kesan yang kemudian muncul adalah, wih ngebut ya, gitu. Jereng banget nih mobil, gitu ya. Walaupun ketika pertama kali Majelis Jemaat, tahun lalu ya, mau mengganti mobil dengan yang itu, saya tidak berpikir bahwa memilih itu karena buat ngebut-ngebutan. Tapi ya memang sih, saya milih warna kuning simple aja. Saya mikir ini ya, kalau parkir di mall, tau lah ya mall gading. Saya tuh suka lemot, parkir di mana ya tadi ya. Begitu keluar pintu, tunggu ya, kiri apa kanan, gitu ya. Jadi karena warnanya gejreng, saya pikir, ah gampang nih, kalau parkir, kelihatan dari jauh. Dan memang berfungsi, Ibu Bapak, saudara-saudari, udah beberapa kali, begitu ya. Kalau berpergian, parkir gitu ya, lalu, wah parkir di mana? Saya tinggal, ah ngejreng. Kalaupun salah, ya salahnya kan tipis-tipis, pernah sih, gitu ya. Waktu itu, ke ruko-ruko mall seberang Arta Gading, terus parkir di satu buah ruko, lalu kemudian tempat yang saya tuju, agak jauhan, saya sama Kak Lai itu, begitu pulang, eh ngelihat mobil ngejreng, saya sama Kak Lai udah pede aja ya. Eh, kok gak bisa ya? Pas lihat, eh, masih ada beberapa mobil lain. Eh, iya ternyata, ada juga sih yang bisa sama, lalu salah ya. Sama-sama Toyota Riaris pula, warnanya juga sama. Ibu Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, tapi ya demikianlah gitu ya, kadang-kadang bahwa, kendaraan yang kita pakai, dapat dipakai untuk memberi sebuah penilaian tertentu bagi kita. semoga ketika Ibu Bapak melihat saya mengendarakan kendaraan itu, tidak berpikir bahwa saya orang ngebut-ngebutan, walaupun mungkin sekali waktu akan ketemu dengan saya yang agak ngebut, membela diri agak, padahal ya kadang ngebut beneran. dan begitu juga mungkin ketika kita memilih sebuah kendaraan untuk kita gunakan. Ada image pemikiran atau kesan tertentu yang ingin kita tampilkan, atau kayak saya mikirnya praktis aja kuning supaya gampang kelihatan. Nah Ibu Bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi kesan, dan terutama pesan, yang Tuhan Yesus sampaikan, ketika ia memilih sebuah kendaraan, berupa seekor keledai beban yang muda. Dan itulah yang akan kita hayati di dalam minggu palem, dan minggu sengsara ini. Secara liturgis Ibu Bapak saudara-saudari minggu ini sebenarnya adalah minggu yang dramatis, yang galau, kalau dari sisi penafsiran dan penyampaian pembacaan-pembacaan Alkitab. Hari ini adalah minggu Prapaskah yang ke-6, lilinnya sudah nyala semua, Panitia Pasca sudah mulai, JR-JR dengan berbagai pelayan-pelayan ibadah, karena hari kemis ini, sudah akan mulai Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Perayaan Pasca. Seluruh ibadah akan dijalankan di penabur, kecuali Sabtu Sunyi, berbentuk doa pagi tetap ada di gereja. Jadi Ibu Bapak saudara-saudari jangan keliru ya, nanti hari kemis datangnya jangan ke sini, kita di penabur. Oh iya, makasih Pak Yo, mau launching ya, dan tapi ada KU 3, Ibu Bapak saudara-saudari kebaktian umum ketiga di hari Pasca, khusus edisi spesial gitu ya, dengan bentuk hymnite gitu ya, ada banyak lagu-lagu pujian, nah kebaktian umum ketiga pada saat Pasca, kebaktian Pasca ketiga lah sebutannya, akan dilakukan di gedung gereja, di sini ya, pagi, baktian paginya yang subuh jam 5, semoga saya bisa bangun, karena saya yang khotbah. Kemarin ini ada teman saya tuh dari Bogor bilang, Nof saya mau nginep tuh di daerah Kelapa Gading, nanti mau ke baktian subuh, oh iya iya datang-datang gitu ya, terus tapi dia bilang, kalau gue bisa bangun ya Nof, terus saya bales, sama kalau gue juga bisa bangun, terus dia bilang, loh bukannya lu yang khotbah, iya, jadi KAU, Pasca, subuh, di penabur ibu bapak ya, ibu bapak yang biasa kebaktian pagi ini, jam 5 pagi, kita akan ibadahnya di penabur, di halaman, lapangan, jadi, mungkin siap-siap bawa perlengkapan takut dingin dan angin. Nah ibu bapak, saudara-saudari, dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, yang disebut sebagai Minggu Palem dan Minggu Sengsara. Bahwa sebagai Minggu Palem, kita menghayati kisah ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, dan kemudian orang banyak menyambut Yesus dengan melambai-lambaikan daun palem, kenapa daun palem, kenapa bukan daun jeruk, kenapa bukan pohon mangga, ya karena di sana palemlah pohon yang umum. orang banyak berseru dengan melambaikan daun palem dan berkata, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bahwa orang banyak pada saat itu menyambut kehadiran Yesus ke kota Yerusalem sebagai Raja Anak Daud, Raja yang datang dengan gambaran menggunakan seekor keledai, bukan kuda yang gagah perkasa, yang secara umum dipakai tentu oleh para Raja dan Kaisar pada masa itu. Yesus tidak memilih kuda yang gagah perkasa menjadi lambang siap tempur, pahlawan yang hebat, namun menggunakan keledai, seekor bahkan keledai muda, yang tertambat dan dipinjam, untuk melambangkan bahwa dia Raja yang diagung-agungkan dengan daun palem itu, Raja yang disambut adalah Raja yang membawa damai sejahtera, dan bukan membawa perang. Raja yang datang dengan kelemah lembutan, di dalam Matius 21 ayat 4 dan 5 dikatakan, hal itu terjadi supaya genap firman yang disampaikan Nabi, katakanlah kepada Putri Sion, lihat, Raja mu datang, kepadamu ia lemah lembut, dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Raja yang datang dalam kelemah lembutan, dan disambut dengan sorak-sorai orang banyak, Hosana, Hosana, Hosana. Secara dramatis, di dalam Minggu Prapaskah, kita juga menghayati kisah tentang mulainya, kesengsaraan yang dialami oleh Yesus Kristus. Bahwa kita sebagai gereja menghayati pada hari ini, kisah ketika Yesus juga berhadapan, mulai dengan proses pengadilan, dan khususnya di dalam bacaan kita pada hari ini, dari Matius 27 adalah, suasana persidangan itu, yang memperlihatkan respon dari orang-orang banyak. dan mungkin sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang tadinya berseru Hosana. Namun kemudian pada saat pengadilan itu dijalankan, mereka berseru, ia harus disalibkan. Sebuah perubahan yang drastis, dari pengagung-agungan, menjadi menjatuhkan. Seorang raja yang diangkat, tapi kemudian dilempar ke bawah. Sosok yang begitu dihormati, tapi kemudian menjadi hinaan dan cemohan bagi banyak orang. Dan perubahan sikap penduduk Yerusalem itu dihadapi Yesus, dengan ketaatan pada misi yang ia embahan. Sebuah misi penting dan utama. Keselamatan dunia, melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dalam pembacaan Matius 27, ketika Yesus berhadapan dengan Pilatus dalam pengadilan itu, maka Yesus bertanya jawab, Pilatus bertanya jawab dengan Yesus, engkau kah raja orang Yahudi? Dalam versi Matius, Tuhan Yesus berkata, engkau yang mengatakannya. Dan Yesus tidak memberikan jawab pada tuduhan-tuduhan lain yang orang berikan kepadanya. Sebuah sikap diam yang akhirnya membuat Pilatus menjadi heran. Sekalipun dia berniat untuk membebaskan Yesus karena tidak mendapati kesalahan. Yang Pilatus dapati dalam proses pengadilan itu adalah kebencian, kemarahan, kekerasan yang orang banyak bisa lakukan. Sekalipun tanpa fakta adanya kesalahan yang diperoleh. Dan Pilatus, seorang yang mencuci tangan, takut kepada banyak orang, dia membasu tangannya. Begitu manusiawi, sekalipun begitu mengerikan. Bahwa kehidupan seseorang dihancurkan bukan karena kesalahannya, tapi karena kekejaman dan kebencian banyak orang. Sesuatu yang manusiawi karena itu bisa juga terjadi kepada siapapun, bahkan terhadap kita. Atau jangannya, jangan-jangan, atau amit-amit bahkan, kita pun kadang tanpa sadar melakukannya. Ketika kita ikut ambil bagian dalam kekerasan, melakukan kekejaman kepada orang lain, hanya karena kita mengikuti arus dan tak berani mengungkapkan apa yang sebenarnya harus kita ungkapkan. Demikianlah, Yesus pun disesah dan dibawa untuk disalibkan. Ia mengawali kisah penderitaan sampai kematian di atas kayu salib. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sikap yang Yesus perlihatkan ini adalah sikap seperti seorang hamba yang taat untuk menderita sebagaimana bacaan Yesaya 50 menjadi nubuatan yang disampaikan tentang hamba Allah. Dalam ayat yang ke-6, Alkitab mengatakan, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dan ketika Yesus menghadapi semua penodaan itu, menghadapi semua sikap-sikap kekerasan orang banyak, ia menghadapinya bukan dengan kekejaman, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pembalasan, tapi menjalannya dengan ketaatan seorang murid yang bersedia dalam istilah Filipi, mengosongkan diri. untuk kemudian taat sampai mati di atas kayu salib. Di dalam Matius 11 ayat 29, kita tahu sebuah ayat yang berkata, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kelemah lembutan Yesus bukan kepada sikap menyerah, pasrah, kalah. Namun sikap Yesus dalam kelemah lembutannya, ketaatannya, adalah ketika ia tahu ia punya kuasa, ia tahu ia bisa menentukan kehidupan dunia ini. Tapi bukan untuk membawa kehancuran, melainkan keselamatan. sikap yang ia perlihatkan sebuah sikap yang mengajarkan kedamaian dan bukan perang. Bukan berarti bahwa Yesus tidak bisa marah. Kita tentu ingat sebuah kisah tentang pembersihan baik Allah. Yesus marah di sana. Bukan berarti bahwa Yesus tidak bisa berkata keras. ada banyak peristiwa ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan imam-imam, ahli-ahli taurat, orang-orang farisi, dan dengan kata-kata keras dan tegas Yesus memberikan pengajaran-pengajarannya. Bahkan menyebut mereka sebagai ular beludang. Yesus bukan berarti bahwa ia tidak mampu melakukan sesuatu melepaskan dirinya dari peristiwa sengsara. Namun bukan itu tujuan. Bukan itu yang menjadi visi. Bukan itu yang menjadi misi ketika Allah datang ke dalam dunia. Ia mengajarkan damai dan bukan perang. Ia bukan Tuhan yang mengajarkan kekuasaan sewena-wentang namun kelembutan. Bahwa di dalam rupa manusia Yesus seperti murid yang bersedia dibentuk oleh Allah Bapak sekalipun ia adalah sang guru itu sendiri. Menundukkan diri kepada rencana Allah dengan setia sekalipun menanggung derita. Dalam kerendahan hati menempatkan diri di bawah Pilatus dan juga imam-imam kepala dan bahkan prajurit yang kemudian menyesahnya. Menempatkan diri di bawah kepentingan dan keselamatan dunia dibandingkan keselamatan pribadi. Melalui perjalanan ke Yerusalem Yesus telah menunjukkan kelemah lembutannya dengan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Bukan karena ia tak sanggup memilih seekor kuda yang gagah perkasa. Tapi untuk memberikan kesan dan pesan penting bagi orang-orang yang berhadapan dengannya. Bagi para murid dan bagi kita orang-orang Kristen pada masa kini yang menghayati kisah sengsaranya. Bahwa di dalam kehidupan kita kelemah lembutan itu ditunjukkan dengan kesediaan merendahkan diri. Taas sampai mati di atas kayu salib untuk keselamatan dunia ini. Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai 7 mengatakan Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Menghayati kisah Kristus di minggu palem ini mengajak kita mensyukuri ketaatan yang Yesus perlihatkan untuk berkorban di atas kayu salib membawa keselamatan untuk kita. Ia yang agung menjadi sama dengan manusia dan biarlah hari ini kita mau mampu dan selalu mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus berseru Hosana bagi Sang Raja mengakui dia dalam seluruh langkah kehidupan kita menjunjung dia memuliakan dia karena sungguh Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Tuhan Sang Raja pemilik alam semesta yang layak untuk kita puji dan agungkan Hosana 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 Amin Lihatlah dunia yang tunggang langgang rasakan kehidupan amburadul mungkin sebenarnya kita sudah lama mati mati rasa mati jiwa atau jangan-jangan mati akal dunia yang kita hidupi lebih banyak bercerita tentang hal yang negatif berita televisi media sosial celoteh whatsapp dan cuitan ya instagram mayoritas berkisar pada yang buruk dan tak perlu lainnya apapun kepalsuan sedih getir itu nista bagi kemanusiaan kita geram geram tak berdaya pelanggaran hingga ngamuk dan pamer kuasa menjadi keseharian kita dan kita saksikan anak-anak saudara masyarakat berkutat dalam ketakpastian kemiskinan kemiskinan ketakperdayaan justru di masa percepatan dunia mengagumkan sekaligus menakutkan inilah realitas yang ada pertanyaannya sampai kapan kita ikut menyumbang pedih dan pahit ke sekitar kita kadang kita hanya bisa pasrah pada keadaan tapi bukan berarti kita harus menyerah karena masih mungkin mengubahnya selama kita melakukan sesuatu yang indah untuk sesama kita karena yang kita butuhkan hanyalah bela rasa untuk merombak segalanya satu saja kebaikan sanggup melahirkan harapan dan senyuman dalam kehidupan dan karena tidak terjadi kita kita bersama dengan umat Allah di masa lalu masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengkrarkan pengakuan iman Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalibkan, mati dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana yang akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya pada roh kudus Gereja yang kudus dan amat Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal Amin Pada hari Jumat, tanggal 7 April 2023 Kita akan merayakan perjamuan kudus Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama Pada perjamuan malam terakhir Kristus menghadapi kita merayakan perjamuan kudus Untuk mengenangnya Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya Seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi Seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya Bagi keselamatan dunia Sejak dia lahir, melayani, menderita sengsara Mati dibangkitkan dan dimuliakan di surga Marilah kita merenungkannya Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya Yang membarui hidup kita Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus Yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga Sampai dengan kedatangannya kembali Terkait erat dengan kehidupan kita Pada perjamuan malam terakhir Ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus Sehingga dia menjadi kepala dan kita tubuhnya Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya Juga menjadi satu tubuh dan satu roh Marilah kita merenungkannya Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat Dalam keluarga dan pekerjaan kita Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus Yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain Ketika kita bersatu dengan Kristus Roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini Kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri Memikul salib dan mengikut Kristus Dipersatukan dengan Kristus berarti kita diutus untuk memberi hidup kita Demi keselamatan dunia Marilah kita merenungkannya Apakah dalam persekutuan dengan Kristus Kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia Kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus Yang melihat dan mendengarkan Serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus Yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus Yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi Kiranya roh kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjaman kudus Pada tanggal 7 April 2023 Mari berdoa Mari berdoa Menyiapkan diri kami Untuk menjelang Sakramen perjamuan kudus yang mendekat Ya Tuhan Menjadi Menjadi Satu panggilan bagi kami Untuk terus menghormati Menjunjung Memuliakan engkau Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Yang telah Datang ke dalam dunia Menebus dosa-dosa kami Dan memberikan kami kuasa Untuk menjadi Sahabat-sahabatmu Di dalam kehidupan yang kami jalani Biarlah kiranya kami terus Dapat menjadi saksi-saksimu Yang dapat membawa pengakuan Dan keyakinan bagi banyak orang Sungguh Engkau Tuhan Juru Selamat kami Yang layak untuk dipuji Dan disembah Kami berdoa Ya Tuhan Untuk gereja-gerejamu Di seluruh dunia ini Di dalam berbagai persiapan Untuk Merayakan Menghayati Mensyukuri Kisah-kisah Kesengsaraan Kematian Dan kebangkitan Kami berdoa Untuk rangkaian Ibadah Kamis Putih Jumat Agung Sabtu Sunyi Dan juga ibadah Pasca Di hari Minggu Di hari Minggu nanti Kiranya setiap pelayan-pelayan Ibadah Dan para panitia Dapat menyiapkan diri Agar Pelayanan nanti Sungguh menjadi pelayanan yang berkenan Di hadapan engkau Menjadi kekuatan Menjadi kekuatan bagi banyak orang Menumbuhkan iman umatmu Kami berdoa Biarlah kiranya Pasca ini Dapat kami jalani Dalam suasana aman Damai Kami berdoa Bagi berbagai Pergumulan kami Sebagai umat manusia Yang merindukan Kedamaian di bumi ini Dan pada kenyataannya Kami melihat Ada begitu banyak Pergumulan-pergumulan Yang menyulitkan Konflik Dan peperangan Bahkan perseturuan antarbangsa Bahkan antar pribadi Terjadi di berbagai tempat Tuhan Lembutkanlah hati kami Untuk membuat kehidupan Di sekitar kami menjadi lebih baik Dengan menempatkan cinta kasih Dan kedamaian Mengupayakan kehendak Dan rencanamu Di atas keinginan Dan juga emosi Pribadi kami Kami berdoa Ya Tuhan Untuk Perdamaian antarbangsa Untuk Pergumulan Gereja-gerejamu Bahkan Untuk kehidupan Setiap Insan manusia Di dunia ini Besertalah Dengan setiap kami Agar kami terus Menemukan Jalan yang benar Di dalam engkau Kami berdoa Ya Tuhan Juga untuk umatmu Mereka yang mengalami Berbagai pergumulan Di tengah-tengah kehidupan Pekerjaan mereka Studi mereka Di dalam berbagai upaya Untuk Membuat rencana-rencana Kehidupan ke depan Mari tuntun Ya Tuhan Agar di tengah-tengah Pergumulan Ada kekuatan Dan bahkan Juga ketekunan Untuk menantikan Jalan keluar Yang tepat Pada waktunya Kami berdoa Untuk mereka Yang bergumul Dalam kondisi Kesehatan mereka Kami mendoakan Ibu Dewi Kumala Sari Dalam pemulihannya Di Malaysia Biarlah kiranya Jamahan Tuhan Ada bersamanya Kami berdoa Untuk Ibu Kesia Nathanael Di dalam Proses kemoterapi Juga Di dalam berbagai Rencana Pengobatan Radiasi ke depan Segalanya Kiranya terus Membawa pemulihan Yang terbaik Kami berdoa Untuk pergumulan Saudara-saudari kami Yang Saat ini Mengalami Sakit Karena COVID Jamahanmu Ada Ya Tuhan Juga bersama mereka Memulihkan Dan menyembuhkan Tuhan Yang Maha Kasih Kami Membawa Doa-doa kami Ke hadapan Hadiratmu Saat ini Percaya Engkau Mendengar Setiap Doa kami Dan Biarlah Kiranya Doa ini Disempurnakan Melalui Doa yang Tuhan Yesus Ajarkan Kepada kami Dan kami Ucapkan Bersama-sama Bapak kami Yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukup Dan ampunilah Kami akan Kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang bersalah Kepada kami Dan Janganlah Membawa kami Dalam mencobaan Tapi Lepaskanlah kami Dari yang jahat Karena Engkaulah yang Punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Hanya rasa syukur Yang dapat kita Ungkapkan Atas teladan hidup Yang telah Kristus Tunjukkan Melalui jalan Penderitaannya Masmur 96 Ayat 2 Dan 8 Menyatakan Menyanyilah Bagi Tuhan Pujilah Namanya Kabarkanlah Keselamatannya Daripadanya Dari hari ke hari Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Bawalah Persembahan Dan masuklah Kepelatarannya Terima kasih Terima kasih Yesus Semuanya Pun Waktuku Miliknya Bagaiku kerja Baginya Bagi Ku Mengikutnya Mataku Memandang Yesus Yang Kukuji Bagaimana Kepala Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Aku dilindungi Anda. Terima kasih atas dukungan 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 Anda. Engkau pergi. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Kau sini besar. Amin. Amin. Terima kasih atas dukungan Anda. 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 Wahai insan datanglah. Mari sambut kasihnya. Ingat akan janjinya. Kasih besar. Yesuslah memanggilmu. Simak suaranya merdu dan serahkan hatimu Kasih besar, kasih besar, kasih besar Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar Sampai jumpa